Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Doraemon membuktikan teori evolusi Darwin itu hanyalah mitos Dan setelah lagi topik yang berjudul Doraemon Stand By Me sesuai dengan ajaran Islam Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Menurut Islam, Zeke Yeager adalah korban kesalahan orang tua Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati subuhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Seperti yang telah saya singgung di atas, kita akan membahas tentang anime Attack on Titan Final Season episode ke-74 Dimana kita diperlihatkan sebuah backstory alias flashback dari salah satu karakter dari anime ini Yaitu Zeke Yeager Dimana di episode sebelumnya, yaitu di episode ke-73 dari anime Attack on Titan Final Season Zeke Yeager diketahui akhirnya di kalahkan oleh Kapten Levi Dalam sebuah pertarungan satu lawan satu antara keduanya Pertarungan tersebut membuat Zeke Yeager terluka parah dan pingsan Dengan cepat ia diseret oleh Kapten Levi ke sebuah kereta kuda Dan ketika Zeke Yeager siuman dari pingsannya Ia pun menanyakan kepada Kapten Levi Dimana kacamataku? Dan Kapten Levi pun menjawab Manaku tahu, kau tidak membutuhkannya lagi Dan mulai dari situ flashback Zeke Yeager pun dimulai Ya, kacamata tersebut mengingatkannya kepada salah satu mentornya yang merupakan pewaris Beast Titan sebelumnya Yaitu bernama Tom Schafer Ialah orang yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan pemikiran dari Zeke Yeager dalam melihat kehidupan Diceritakan bahwa Zeke Yeager kecil adalah seorang prajurit muda yang tidak terlalu handal dan lemah Sehingga hal itu membuat ayahnya, yaitu Grisa Yeager, kecewa dengan kenyataan tersebut Karena seperti yang telah saya jelaskan di video saya sebelumnya yang berjudul Attack on Titan dan Zionis Israel Bahwa ambisi pribadi dari Grisa Yeager ini adalah menghancurkan negara Marley Dan membangkitkan kembali kerajaan Eldia baru Dengan cara membuat anaknya sendiri menjadi salah satu pewaris Titan milik Marley Namun karena kenyataannya Zeke Yeager sangat tidak bisa diandalkan Untuk menjadi seorang prajurit Bahkan sangat mustahil untuk menjadi pewaris Titan Maka hal itu membuat sang ayah menjadi kecewa Dan sebaliknya hal itu membuat Zeke Yeager tampak sangat tertekan akan tuntutan dari sang ayah Dan diceritakan pula bahwa keseharian dari Zeke Yeager kecil Hanyalah difokuskan untuk mendengarkan ceramah-ceramah propaganda yang saling kontradiktif Antara ceramah yang diberikan oleh kakeknya dengan ceramah yang diberikan oleh ayah ibunya Hal ini membuat keseharian Zeke Yeager kecil sangat jauh dari masa kecil yang bahagia Bahkan ia pun merasa orang tuanya tidak pernah memperhatikannya Ataupun mengajaknya bermain seperti anak-anak seumurannya Dan disaat itulah seorang Tom Schaefer Hadir dalam kehidupan Zeke Yeager Sebagai seseorang yang menggantikan kasih sayang yang tidak didapatkannya dari ayah dan ibunya Dikatakan bahwa ia sebagai seorang powerist Beast Titan tidak memiliki kemampuan bertarung yang hebat Sehingga ia tidak dilibatkan dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh negara Marley Sehingga ia akhirnya hanya menghabiskan waktunya sebagai seorang peneliti sejarah Titan Dan disamping itu juga di saat sore harinya ia menyempatkan diri untuk bermain bola baseball untuk menghibur diri Dan disaat itu ia tidak sengaja bertemu dengan Zeke Yeager yang tengah kecewa dengan orang tuanya yang sama sekali tidak memiliki waktu bermain bersamanya Karena hal itulah mereka berdua menjadi akrab seperti halnya suatu hubungan antara ayah dan anak Suatu hari Zeke mendengar percakapan dari para intel-intel Marley yang ternyata telah mengetahui Segala aktivitas-aktivitas ilegal yang dilakukan oleh ayahnya dan ibunya Yaitu merencanakan sebuah reformasi penderian negara LDA baru Karena takut ayah dan ibunya ditangkap oleh pasukan Marley Zeke Yeager kecil melaporkan hal itu kepada ayah angkatnya yaitu Tom Kseffer Tom pun menyarankan kepada Zeke agar segera melaporkan ayah dan ibunya kepada pasukan Marley Supaya Zeke, nenek, kakek, serta orang-orang yang ia sayangi tidak terlibat akan hal itu Ya seperti yang telah saya katakan di atas Tom Kseffer alias bapak angkat Zeke Yeager inilah yang membentuk mindset pemikiran dari seorang Zeke Yeager yang kita kenal saat ini Karena setelah mendengarkan hasil penelitian dari ayah angkatnya tersebut Ia berkesimpulan bahwa jika dunia ini mau damai dari segala peperangan dan permusuhan Maka kaum LDA haruslah musnah dari dunia ini Dengan kata lain kaum LDA seharusnya tidak pernah ada di dunia ini dan tidak pernah dilahirkan Ya di episode ke 74 ini kita diperlihatkan sebuah fakta dan penyebab dari semua tindakan-tindakan yang telah Zeke Yeager lakukan selama ini Yang mungkin di season-season sebelumnya dari anime ini kita anggap sebagai sesuatu tindakan yang sangatlah kejam dan jahat Ya semua itu dilakukan adalah hanya untuk menciptakan kedamaian di dunia ini Karena ia menganggap bahwa kaum LDA adalah kaum terkutuk yang selalu menciptakan permusuhan dan peperangan Ya dari fakta kisah flashback di atas membuat saya teringat kepada seorang tokoh sejarah yang benar-benar ada di dunia nyata Yaitu Adolf Hitler Seperti yang kita ketahui Adolf Hitler adalah seorang yang sangat rasis dan rela melakukan apa saja untuk membantai serta menggenosida seluruh kaum Yahudi Ya hal itu dikarenakan ia dendam kepada perlakuan kasar ayahnya sendiri yang merupakan seorang Yahudi ketika ia masih kecil Itulah mengapa ia sangat terobsesi untuk membantai semua kaum Yahudi di dunia Ya baik Zeke Yeager maupun Adolf Hitler menurut saya hanyalah korban yang disebabkan karena kesalahan orang tua Walaupun berbeda kasus sebenarnya kisah dari Zeke Yeager di atas bisa disimpulkan karena keegoisan dari ayahnya sendiri Yang menginginkan anaknya untuk menjadi seorang prajurit yang handal sehingga bisa menjadi pewaris Titan Marley Sebagai upaya dari ambisi pribadinya yaitu menghancurkan negara Marley dan menciptakan negara LDA baru Padahal anaknya tersebut tidak memiliki bakat menjadi seorang prajurit justru ia lebih berbakat menjadi seorang pemain baseball Dan di samping itu juga di dalam lubuk hatinya ia justru tidak tertarik untuk menciptakan negara LDA baru Dan justru menginginkan adanya perdamaian di dunia ini dengan cara menggenosida para kaum LDA Ya itulah mengapa dalam Islam kita diajarkan dalam mendidik anak justru haruslah dengan cara yang demokratis Ini bisa dilihat dari salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah Islam Kisah ini juga merupakan asal-usul dari adanya perayaan Hari Raya Idul Adha Yaitu kisah dimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembeli anaknya sendiri yaitu Ismail Seperti tertulis dalam Al-Quran Surat As-Safat Ayat 102 yang berbunyi Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim Ibrahim berkata Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu Maka fikirkanlah apa pendapatmu Ia menjawab Hai bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar Pada ayat itu diperlihatkan alih-alih Nabi Ibrahim langsung memberi perintah kepada anaknya Yaitu Nabi Ismail untuk menuruti segala perintahnya Nabi Ibrahim justru malah merusaha untuk meminta pendapat dari anaknya tersebut Selain ajaran Islam yang selalu demokratis dan terbuka dalam mendidik anak Islam juga mengajarkan keadilan dan porsi yang seimbang Hal-hal demokratis pastinya harus dilakukan untuk sesuatu yang menyangkut terhadap cita-cita dan kepentingan masa depan anak Tapi dalam hal yang mendasar seperti halnya agama dan peraturan dalam keluarga Islam mengajarkan kita untuk tegas dan disiplin Dalam hal agama Islam sangat menekankan pentingnya hal itu Karena seperti yang tertulis dalam sebuah hadis yang berbunyi Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah Kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi Hadis Riwayat Bukhari Muslim Dari hadis di atas sudah jelas bahwa orang tua lah yang bertugas untuk memberikan warna kepada anak-anaknya Apakah warna yang diberikan berwarna putih? Atau malah sebaliknya, warna yang dipilih adalah hitam? Mengapa agama harus ditekankan kepada anak? Karena itu adalah sebuah tanggung jawab bagi para orang tua untuk memperkenalkan anak-anak mereka kepada pencipta mereka Yaitu Allah Dan yang tak kalah penting adalah mengajarkan mereka tentang tujuan mereka dilahirkan di dunia ini Karena jika seorang anak tidak ditekankan dalam agamanya Maka mereka akan mudah merasa kehilangan arah Dan ujung-ujungnya akan menjadi depresi sehingga mudah tergoda untuk melakukan bunuh diri Seperti halnya yang terjadi di negara Jepang So, itulah bukti dari ajaran Islam yang sangat fleksibel Namun di samping itu juga Islam sangat tegas dalam mengatur hal-hal yang menyangkut terhadap prinsip dan dasar dari mindset setiap individu Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang topik yang berjudul Menurut Islam, Zeke Yeager adalah korban dari kesalahan orang tua Semoga topik ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat, Ega Gologi